Bagaimana menikah sepupuan? Jika dengan janda, janda tersebut punya anak bawaan perempuan dua. Faham atau tidak? Ada laki-laki punya anak laki-laki dua. Dia nikah dengan seorang janda punya anak bawaan perempuan dua. Nah anak laki-laki dia dengan anak perempuan istrinya janda ini mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Boleh menikah atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Sebab orang tidak mengerti. Kalau sang laki-laki dengan anak perempuannya tidak boleh. Karena laki-laki ini bagi anak perempuan janda tersebut adalah mahram. Karena dia sudah gauli ibunya. Dia sudah gauli ibunya. Maka anak-anak dari janda tersebut semuanya mahram bagi sang laki. Tetapi anaknya laki-laki tersebut bukanlah mahram bagi anak perempuan jandanya tadi. Janda yang dia nikahi tadi. Jangan laki-laki tersebut bukanlah mahram bagi sang 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 laki-laki tersebut bukanlah ma